Kehidupnya selalu bahagia Masya Allah Jadi lihat-lihat konsep kehidupan pertama ya Perhatikan konsep kehidupan yang pertama Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal Untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini Masya Allah bukan ingin membebani kehidupan Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya Dan Allah tidak menghandaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya Jadi kata Allah silahkan turun ke bumi Cari bekal yang baik Saya berikan petunjuk supaya saat Anda mencarinya ada kenikmatan dalam mencarinya Bahagia ya Masya Allah Silahkan tenang ya Silahkan nikmati itu semua ya Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Saat diciptakan oleh Allah dari keturunan Adam Yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia Tidak Tidak ada yang diciptakan untuk sedih Tidak ada Kamu saya ciptakan buat sedih saja ya Dari pagi sampai malam Tidak ada Jadi semuanya itu tenang nikmat Jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan Tidak pernah mencapai kebahagiaan Tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya Maaf Yang salah bukan kehidupannya Mungkin Anda tidak baca petunjuknya Lihat seperti ini Jadi yang keliru itu bukan kehidupannya Ya Allah kenapa engkau hadirkan di Allah pada saya seperti ini Bukan Bukan karena Allah menghadirkan Bukan Karena Anda tidak baca petunjuknya Ini Huden Baik Bisa terpahami sampai di sini Baik Kalau sudah dipahami Kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya Ya Pelan-pelan Bisa saya hapus Baik ya Beda antara menghapus dengan dihapus Ya Baik Beda antara menghapuskan dengan dihapusin Ini lain Baik Tenang saja saya tidak minta Anda menghapus ya Fokus saja Sekarang perhatikan Petunjuknya disebut apa tadi Huden Huden Kalau petunjuk ini diikuti Maka hidup kita akan Masih ingat tadi Baik Bahagia Masya Allah Kedua apa Ambil lawannya Maaf tadi kan tidak gelisah Lawan dari tidak gelisah berarti apa Salah Lawan dari tidak gelisah Gelisah Awas ya jangan Sudah sarapan Lawan dari tidak gelisah Itu gelisah Jelas ya Persamaan dari tidak gelisah Namanya apa Tenang Ya Di hidupnya pasti tenang Awas kadang-kadang Saya sering sampaikan Di berbagai kesempatan Ketenangan itu Terkadang lebih penting Daripada benda materi yang kita pegang Ya Kalau Anda mau pilih silahkan Seperti biasa gitu kan Kaya Tapi gelisah Atau miskin Tapi tenang Dan tidak ada pilihan ketiga Anda mau pilih yang mana Tidak mudah gitu kan Sakit Tapi tenang Atau sehat Tapi gelisah Yang ketiga Yang ketiga tadi apa Tidak bersedih Tidak bersedih Tandanya apa Senang Masya Allah Apa bedanya senang dengan bahagia Yang paling gampang tulisannya Pertama bahagia Kedua senang Nah itu biar cepat lah Baik Saya turunkan dulu Sekarang perhatikan Allah tidak menciptakan manusia Untuk hidup di muka bumi Walaupun cuma mencari bekal untuk pulang disini Kecuali hidupnya mesti bahagia Mesti tenang Mesti senang Jadi kalau ada orang Hidupnya tidak bahagia Di rumah tangga tidak bahagia Pekerjaan tidak bahagia Hidup sosialnya tidak bahagia Tidak ada ketenangan Masya Allah Saat mau nikah dituliskan Samar Samara Bahkan pakai tak Ujungnya sama rata Sakinah Mawadah Rahmah Dan tambah Tapi tidak dihadapi Dan tidak didapatkan semua itu Yang salah apa Yang salah bukan kehidupannya Yang salah ini Petunjuknya mungkin tidak dilihat Karena itulah kemudian Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap Generasi berganti Dari sejak zaman Nabi Adam Alaihissalam Sampai generasi setelahnya Itu selalu oleh Allah Diturunkan petunjuk-petunjuk Yang sesuai dengan pola kehidupan Umat yang dijalani Teruskan Saya tuliskan saja langsung kepada Nabi Terakhir Setiap berganti generasi Sampai ke Nabi yang terakhir Muhammad SAW Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menurunkan hudan Petunjuk kehidupan Yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya Jadi begitu berganti generasi Ditunjuk oleh Allah Seorang Nabi Rasul Untuk menyampaikan hudan Ganti lagi Turunkan lagi Ganti lagi Turunkan lagi InsyaAllah Berita baiknya Saya agak cepat Supaya bahasan kita Lebih cepat sampai ke intinya Pada zaman Nabi Muhammad SAW Maaf saya mohon izin Untuk bertanya dulu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir Atau sebelum terakhir Terakhir ya Baik Jadi ketika beliau Diturunkan Ada Nabi lagi setelahnya Ada Rasul lagi Tidak Berarti Mohon maaf Beliau Nabi terakhir Rasul terakhir Untuk umat yang terakhir Karena tidak ada lagi Umat setelah umatnya Nabi Muhammad SAW Berarti untuk zaman yang terakhir Ketika habis umatnya Muhammad Maka zaman itu akan terakhir Jadi beliau diutus Sebagai Rasul akhir zaman Kita pun umat akhir zaman Ustaz-ustaz yang ngajar Ustaz-ustaz akhir zaman Baik Jadi siapapun yang mengajar Itu sudah berada di akhir zaman Hanya kita tidak bisa mengetahui Kapan zaman akan berakhir Beliau sampai sini Yang dituntut dari kita Bukan memikirkan Kapan zaman berakhir Tapi yang dituntut Persiapan apa yang anda telah siapkan Untuk menyongsong berakhir di zaman Karena belum tentu Sampai ke akhir zaman Beliau sampai sini Gak apa-apa Bingung gak apa-apa Yang penting cernak aja dulu ya Zaman Nabi Muhammad SAW Hukum Qurannya Ditorunkan juga Hudan Pindah ayatnya Quran Surah kedua Ayat 185 Posisi Di sebelah kiri Di pertengahan Baik Fokus sebentar Karena Beliau ini Salallahu alaihi wa sallam Rasul terakhir Untuk umat terakhir Maka mesti beda Hudannya Antara Beliau Umat terakhir Dengan umat-umat sebelumnya Mesti lebih lengkap Karena akan mengalami Beberapa generasi-generasi Mesti Lebih komplit Dan mesti lebih kompleks Dan lebih lengkap Dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya Karena itu Kemudian Allah menurunkan Petunjuk khusus Untuk umat terakhir Dengan nama yang sangat khusus Dan diturunkan Di waktu yang sangat khusus Shahr Ramadan Alladhi unzila fihil Quran Di bulan Ramadhan Kata Allah Diturunkan Al-Quran Apa fungsi Quran ini Bukan sekadar diturunkan Lihat kalimat setelahnya Huden Linnas Huden Linnas Apa artinya Ninnas Manusia Kalau manusia itu Orang beriman saja Atau Mencakup umum Umum Disebutkan 241 kali Dalam Al-Quran Kalimat Sifatnya umum Mencakup orang beriman Ataupun tidak Jadi kalau semua orang Bisa mengambil Petunjuk dari Quran Apakah dia Tidak beriman Apalagi yang beriman Itu pasti akan mendapatkan Banyak manfaat dalam kehidupan Termasuk ini Jelas macam ini Baik Fokus sebentar Jadi pada zaman Nabi SAW pun Diturunkan Petunjuk yang terakhir Dengan lebih lengkap Yang paling mulia Berlaku untuk semua manusia Masya Allah Apa itu Al-Quran Saya berikan ilmu ya Sedikit dulu Dalam Kaida Jika ada sesuatu Dienformasikan Dikaitkan dengan Waktu Atau tempat Yang istimewa Ini menunjukkan Bahwa informasi Yang disampaikan Begitu penting Sangat pentingnya Dengan waktu Dan tempat Yang istimewa itu Saya beri contoh Misal Di antara Sekian hari Yang paling istimewa Hari apa Hari Jumat Kemudian ada Informasi di hari Jumat Dilekatkan dengan Namanya Maka informasinya Begitu penting Jangan sampai Ditinggalkan Karena itu Senilai dengan Kemuliaan Waktunya Baik Quran Surah ke-62 Misalnya Al-Jumu'ah Langsung namanya Jum'ah Tentang harinya Ayat ke-9 Posisi paling kiri Sebelah atas Bahasa Qurannya Bukan solat Jumatnya Bahasa Qurannya Jika anda diseru Diingatkan Untuk menunaikan Solat Di hari Jumat Di hari Jumat Di sebagian Waktunya Kalimat solat Itu di ayat sebelumnya Sudah banyak kalimat solat Al-Baqarah ayat 3 Banyak Tapi kalimat solat Disini Dilekatkan Dengan suatu ahli Yang sangat istimewa Artinya Solat yang ditunaikan Pada hari Jumat ini Memiliki nilai Berbeda dengan Solat-solat yang Biasa ditunaikan Sendirai dengan Keutamaan Jumatnya Jadi kalau anda Meninggalkan solat Yang bertepatan Dengan di hari ini Itu ruginya luar biasa Seakan-akan kehilangan Keutamaan Jumat Belum seperti ini Sekarang Ada satu Petunjuk Yang diturunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipilih Waktu yang terbaik Kalau hari Jumat itu Yang Yang terbaik Di dalamnya Yang terbaik Di dalamnya Waktunya kapan? Ya? Kalau disebut Seharinya Seharinya Bagus semua Ya omul Jumat Berarti Seharinya bagus semua Sehariannya bagus Walaupun kata Nabi Dari seharian itu Ada beberapa Sekejap Yang lebih baik Dibandingkan dengan Kesehariannya itu Ada yang menafsirkan Di antara dua khutbah Ada yang menafsirkan Ba'ad al-sar Tapi pada intinya Kata para ulama Kalau anda tidak ingin Kehilangan momentum itu Setiap detiknya Manfaatkan beramal soleh Maka anda tidak akan Kehilangannya Tapi Masya Allah Ada satu waktu Yang bukan setiap harinya Bernilai kebaikan Dalam sebulannya Semua bernilai Dilipat gandakan Pahalanya Peluang dosa terampuni Rahmat diturunkan Malamnya luar biasa Sampai-sampai Jangankan yang biasa Ibadah Yang jarang ibadah pun Jadi tergerak Masya Allah Yang jarang kemestri Di sab pertama Dalam sholatnya Yang tidak pernah baca Quran Bisa pegang mushab Bulan apa itu? Ramadan Allah memilih Allah memilih dalam sekian Perjalanan bulan Sampai tahun Dipilih bulan Ramadan Ketika bulan yang istimewa ini Kemudian dipilih Untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya Ini menunjukkan bahwa Informasi yang disampaikan Al-Quran ini Begitu penting Begitu istimewa Sehingga dipilih Waktu yang terpenting Benar seperti ini? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan Kalau anda abaikan Quran ini Sama dengan anda mengabaikan Kemuliaan Ramadan Yang satu ada diturunkan Di dalamnya Atau dalam bahasa yang lain Seperti anda semangat Hadir di dalam Ramadan Semangat kejar tarawihnya Semangat berpuasanya Seperti itu pula Hadirkan semangat Untuk berinteraksi Dengan Al-Quran Jadi ada aneh Agak aneh Kalau ada orang-orang Yang saat Ramadan Rajin ibadah Tapi ketika bertemu Dengan Al-Quran Jadi menjauh Itu aneh Karena sama kemuliaannya Itu sama-sama penting Di sini Jelas ya? Baik Apalagi kalau ada orang Mempersoalkan isi Quran Itu lebih aneh lagi Lebih aneh lagi Pelan-pelan Baik Karena ini penting Beda dengan kitab sebelumnya Maka Allah pun tambahkan Penutup pelengkap Yang tidak ditemukan Di kitab-kitab sebelumnya Saya langsung ke ujung ayatnya Yuridullahu bikumul yusra Dengan anda memahami Isi Quran ini Di bawah petunjuknya Dalam kehidupan Kata Allah Maka kami menginginkan Dengan itu Kehidupan anda menjadi mudah Dan Allah tidak menghendaki Kehidupan anda susah Mudah Pelan-pelan Jadi Jika anda ingin mendapatkan Nilai-nilai ini Dalam kehidupan Maka ikuti petunjuk Dalam Quran Terima kasih telah menonton